Ini sebagai apa, protokoler ya? Kalau di struktur organisasi ya Pak, protokol mental. Sepanjang Pak Yasin Nipo ini menjadi Menteri? Ya. Ya. Kita langsung saja ya. Pernah dengar namanya Tendri bilang radian sana? Iya pernah. Siapa itu? Cucu Pak Menteri. Setahu saudara pernah gak diterima uang honorat? Iya pernah. Bukuta? Pernah. Di mana caranya saudara tahu? Diinfokan dari Pak Agung Biro Hukum kalau ada transaksi honor untuk Bibi. Sejak kapan dia terima honor itu? Saya lupa sejak kapan terima honornya, tapi kalau saya tidak salah ingat Bibi jadi tenaga ahli sekjen bidang hukum itu sejak tahun 2022. 2022 ya. Berapa waktu honornya berapa pertama kali? Pertama kali kalau tidak salah sekitar 4 juta. 4 juta. Berapa kali 4 juta itu? Persisnya saya tidak ingat. Kok kenapa bisa naik di 10 juta? Izin menjelaskan yang mulia, ketika itu Pak Agung menghubungi saya ada transferan susulan dari Biro Hukum ke Bibi dan saya diminta untuk menginfokan ke Bibi kalau ada tambahan 6 juta. Tambahan 6 juta. Ya. Ya nyerahkan uang itu, oh langsung transfer gitu ya? Langsung transfer dari Biro Hukum. Permintaan 6 juta itu dapat itu dari siapa awalnya? Inisiatif siapa itu? Setahu saya Pak Agung bilang ada disampaikan dari pimpinan kalau ada keluhan kekurangan honor. Pimpinan itu siapa namanya? Pak Agung tidak menyebutkan secara langsung Pak. Tidak disebutkan ya? Tidak. Ada yang disebutkan dari Pak Agung itu namanya Pak Menteri? Pak Menteri tidak. Tidak disebutkan ya? Tidak ada. Itu sudah kalau yang tadi Tentri bilang ke Biasa itu pegawai Menteri Pertanian atau bagaimana? Ya aslinya. Awalnya. Dia itu pegawai PNS di Menteri Pertanian? Bukan Pak. Bukan? Bukan. Kenapa bisa jadi tanda kali disitu Pak? Saya kurang tahu kenapa bisa jadi tenaga ahli sekjen bidang hukum. Tidak tahu ya. Sudara Pak Menteri, ya sini pun pernah ngomong itu kalau ada keluarga jadi tenaga ahli disitu. Ada peran semua tidak? Kalau menyampaikan langsung ke saya tidak. Tidak ada. Tapi udah pernah mampir tidak ke peruan Pak Menteri? Pernah Pak. Pernah ya. Kemudian saya ambil lagi. Ada enggak Pak SEL ini meminta barang melalui saksi? Barang ada? Ada. Gimana dia bilang? Pertama nyata. Izin kalau barang biasanya Bapak meminta langsung ke saya disampaikan di ruangan. Di ruangan. Nah, coba apa barangnya itu? Beberapa kali minta dibelikan parfum atau handphone, kacamata, dan pernah minta dibuatkan pin menteri dari emas. Begitu ya. Di jawab Pak Saudara, di poin delapan ya, ada sebutkan handphone Samsung Jet Vault tahun 2003 yang membayar kepala Biro Umum Kementan. Saudara Suki, betul? Ya, betul. Kemudian, iPad tahun 2002 yang membayar dari Badan Litbang Kementan, Saudara Andini Ramadhani. Nah, yang membayar ini atas pinta siapa yang suruh bayar ini? Ada beberapa yang ketika Pak Menteri minta disiapkan barang-barang tertentu, saya akan berkoordinasi dengan Mas Panji. Nanti Mas Panji yang akan menghubungi Eselon 1 atau Biro Umum yang akan diminta untuk menyiapkan barang. Nah, ada nggak Menteri itu menyebutkan yang bayar ini jerjen itu, jerjen A, B, C? Ada? Ada. Gimana sebuah jelaskan? Salah satunya, ketika Pak Menteri meminta iPad, disiapkan iPad, waktu itu Bapak menyampaikan, mintakan ke Litbang. Litbang? Iya. Langsung ditunjuk oleh Menteri itu, Pak Sial, ya? Litbang? Betul, Pak. Terus, lainnya? Seingat saya ada permintaan parfum. Parfum? Yang bayar? PSP. PSP? Iya. Pak Menteri, Pak Sial sendiri disebut itu namanya, PSP gitu? Karena waktu itu Pak Menteri bilang, coba tanyakan apa itu parfum yang dipakai oleh Pak Ali Jamil. Jadi saya berkoordinasi dengan Sestri Pak Ali Jamil. Berapa kali beri parfum? Kalau di Biro Umum beberapa kali. Untuk PSP yang bayar itu berapa kali? Satu kali. Satu kali. Kalau Biro Umum ini, handphone semua, di Biro Umum semua yang bayar? Biro Umum, iya biasanya handphone dimintakan ke Biro Umum. Semuanya. Ada satu bintang ke SDM. SDM? Iya. Apa tuh handphone apa? iPhone. iPhone. Yang harganya 34 juta kalau nggak salah, betul? Saya tidak ingat. Tidak ingat ya. Yang bayar SDM? SDM. Kemudian saudara yang koordinasi ke SDM gitu? Biasanya saya mintakan Mas Panji. Panji. Tapi Menteri itu langsung menyebutkan SDM gitu? Tidak. Tidak. Kemudian, sekarang masalah tiket ya. Saudara pernah nggak diminta membelikan tiket untuk keluarganya Pak Menteri? Iya pernah Pak. Siapa saudara sebutkan? Untuk Ibu Tita dan Bibi. Ibu Tita, Indira, Cunda, Tita ya? Iya betul. Sama Tenteri Bila, Adiansya, betul? Iya betul. Nah, gimana cara dia bisa minta itu? Ada dua cara. Biasanya yang pertama, Ibu Tita akan menghubungi Mas Panji. Nanti Mas Panji baru memberikan arahan ke saya untuk memberikan tiket Ibu Tita. Selanjutnya saya berkoordinasi langsung dengan Ibu Tita atau Bibi. Atau yang kedua, bisa Ibu Tita atau Bibi langsung menghubungi saya. Kalau untuk Ibu Tita ya, Indira, Cunda, Tita itu ya, tiket-tiket itu dibayar pakai dana dari mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Di sini ada namanya untuk tanaman pangan? Oh iya, jadi waktu itu izin menjelaskan Yang Mulia, pernah waktu itu Mas Panji bilang kalau terkait Ibu Tita itu dimintakan ke tanaman pangan. Tanaman pangan, Ibu Tita ya? Iya. Kalau misalnya Tenteri bilang adian saya itu, kepada siapa mintanya? Jujian mana? Tidak ada. Jadi saya biasa minta ke Biro Umum. Kemana? Ke Biro Umum. Biro Umum, tiketnya ya. Kalau misalnya tadi, Tita ini berapa kali dia mesen tiket itu melalui saudara? Saya lupa persisnya, tapi ada beberapa kali pemesanan tiket melalui saya. Lebih dari sekali? Lebih dari sekali. Itu perjalanan kemana-kemana itu? Biasanya ke Makassar. Ke Makassar. Itu kelas apa itu dimintanya? Kelas bisnis. Kelas bisnis ya. Dia itu pegawai komentan bukan? Bukan. Bukan ya? Sama tadi bilang juga pegawai komentan ya. Nah, kenapa dipenuhi itu? Karena saya mendapatkan arahan dari Ibu Tita-nya langsung. Ibu Tita-nya langsung. Bukan. Ini sepengatuan Pak Menteri enggak? Oh, saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya, Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.